Penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, Anji diperiksa perihal video wawancara dengan Hadi Pranoto soal klaim obat COVID-19. Anji selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Senin malam. Anji mengaku dicecar 45 pernyataan. Pertanyaan maksud kami oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Anji merasa tak nyaman bila harus berurusan dengan hukum dalam waktu yang lama. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi jam mulai kita jam 10 pagi istirahat satu kali. Tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan. Tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih tentang akun atau channel Youtube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu, wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Sebelumnya penyanyi yang juga konten kreator, Erdian Aji Prihar Tanto atau dikenal dengan Anji, datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dukaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini pemilik kenal Youtube Dunia Manji itu masih berstatus sebagai saksi. Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidi terkait dugaan hoax tentang COVID-19.